Intro Jadi pelaksanaan dari F1 ini sebetulnya adalah salah satu bentuk ide daripada Bapak Presiden untuk kita mendorong percepatan daripada 5 destinasi super prioritas diantaranya adalah Toba ini dan kemudian Toba ini kita develop dan hari ini kita mengadakan F1 H2O tujuan daripada penyelenggaraan ini adalah satu konsep besar yang digagas oleh Bapak Presiden kita untuk membuat, mempromosikan destinasi periwisata kita melalui kreatif marketing event ini sendiri diliput oleh 15 TV station internasional dan akan ditonton oleh 128 juta orang dan kalau kita lihat event ini juga dipenuhi kurang lebih sekedar 50 ribu penonton yang tersebar mulai dari sini sampai ke seluruh pinggiran Arang Toba dan ini kita melibatkan seluruh MKM sehingga dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat itu sangat luar biasa karena kita tidak memungut bayaran bagi mereka yang menonton di tempat-tempat yang disediakan oleh masyarakat. Jadi kalau dalam tiga hari ini dimana-mana seluruh masyarakat berpesta untuk merayakan F1 H2O ini dengan demikian bahwa dapat ekonominya yang langsung dirasakan masyarakat maupun pembangunan yang dirasakan kemudian. Terima kasih telah menonton! Kita bangga sih kalau sebagai warga Toba sendiri sampai saya merinding nih karena ini pertama kalinya ada event internasional di tempat kita serius. Nah dimana juga disini tuh kami tuh memang sangat ingin kali dari dulu tuh Toba yang seindah ini harus naik lagi kan ya. Karena dulu-dulu juga saya ingat masih saya SD, bule-bule kesini tuh sering. Nah kenapa makin sedikit? Aku pikir memang harus perlu ada pemerintah yang bantulah untuk ini up lagi gitu kan. Nah dengan adanya ini kita bangga, senang. Dan kalau boleh tiap tahun ada lah, tiap tahun ada selalu event-event seperti ini. Ini sangat bagus sekali dari sisi pembangunannya, kota baliknya jadi semakin maju. Dan kalau dari sisi ekonomi, masyarakat juga sangat diprioritaskan untuk perjualan jadi kita bisa ada income lebih di F1 ini. Ya jelas kita mau nonton, kita mau lihat. Karena kalau dibandingkan dengan sebelumnya, ya tempatnya kalau bagi kami keren lah. Mungkin baru inilah yang pertama kegiatan seperti ini, ya kita pengen tahu lebih jauh lah. Pengen menikmati juga begitu. Semoga dari dengan adanya event ini, ke depannya masyarakat Toba melihat ke depan apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki, keramahan, sopan santun, dan WMKM-nya juga bisa lebih ditingkatkan begitu. Terima kasih telah menonton!